Intro Makanan dan fashion itu biasanya tidak bisa bersatu Tapi bukan berarti yang namanya makanan dan fashion itu mustahil untuk dipersatukan Karena saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana fashion dan makanan bisa bersatu Siapa bilang makanan dan fashion tidak bisa menyatu Akhir pekan ini saya mau berburu pakaian dan kuliner sekaligus di Jakarta Fashion and Food Festival 2017 Pertama-tama saya mau cuci mata dulu ah di Fashion Village Semua jenis kebutuhan fashion baik pria maupun wanita lengkap dipamerkan Mulai dari pakaian, kain batik, tas, aksesoris, sampai sepatu Koleksi-koleksi ini tidak hanya datang dari desainer terkenal Indonesia Namun juga dari kalangan usaha kecil dan menengah Ada yang lucu disana tuh, sebuah sepatu bermotif ondel-ondel Kayak apa ya Ini dia nih, sepatu lucu bermotif ondel-ondel Saya kebetulan lagi butuh dompet nih pemirsa, coba tanya-tanya ah Ini sih sebenarnya lucu bu, cuman ini kan buat cewek ya dan saya gak punya pacar Jadi sebelumnya saya ambil yang ini bu, gak mungkin dong Ini aduk cowok Cowok ada ternyata Oh ini ternyata, wih keren juga Ada aduk cowok ada, aduk cewek ada, letak Mantep Eits, tapi kok ada baju batik ganteng gini ya? Wah, mumpung disini, nyobain bentar gak apa-apa dong Gimana nih pemirsa? Keren kan? Batik kreasi desainer lokal ini sukses bikin ganteng metal saya naik Gimana mas? Jadi pilih yang mana? Tadi dari 20 baju yang saya pake, bagus-bagus semua Cocok semuanya Jadi mulai semua nih Tapi karena saking banyak yang cocok, saya bingung mbak Jadi lebih baik saya pergi saja Coba kesihatan Akhirnya bebas Dari mbak-mbak jualan pakaian tadi Emang dasar gak punya duit Sosoan mau beli pakaian Tapi kalau urusan makanan, gak bisa dikompromi Harus makan tetap Tapi untung saya punya dua kartu sakti ini Yang bisa mengantarkan kita untuk membeli makanan yang kita suka Di kampung Krempo dulu Langsung kita makan, yuk Setelah capek keliling cari baju Saatnya makan Nah, di kampung Krempo dulu ini Ada 101 UKM maupun pengusaha kuliner Yang siap bikin perut kita makin berisik minta diisi Gak usah khawatir, gak nemuin makanan yang kita suka Soalnya ada lebih dari 200 menu khas Nusantara yang dijajakan Kayaknya pengen makan yang berasep Wih, ini kelatak-kelatak-kelatak gitu kan Ini sate-kelatak kayaknya enak Kita pesan Mas, bu Aduh, butrat Sate-kelatak Makanan ini nih yang menarik perhatian saya pemirsa Sate-kelatak Makanan khas Yogyakarta ini unik karena ditusuk menggunakan jiruji besi sepeda Bukan tanpa alasan Jiruji besi sepeda ini bisa menghantarkan panas Jadi, daging yang ada di dalam pun cepet matang Luar biasa deh Lagingnya empuk, gede-gede Rasa sapinya tuh sangat-sangat gurih banget gitu ya Bumbunya tuh kayak manis-manis Asin Walaupun ada cabainya tapi gak pedas Enak banget Luar biasa Belum puas nih kalau cuma makan satu menu Cari lagi Mas, aku mau sob durian ya Sob durian Sob durian satu Panas-panas gini Paling seger deh Kalau ketemu sob durian Lihat tuh Ngilor kan Aduh enak banget Jadi ini dia kayaknya pake Gak terlalu banyak kemanis Ataupun bahan-tambahan lain Jadi bener-bener pure durian semuanya Cuma memang Ini dicampur seperti es gitu ya Jadi di blend Seperti Dijadikan satu sama esnya Jadi dingin-dingin Durian asli gitu Mantep banget Tempat kayak gini memang paling bener deh Buat tipe orang yang doyan makan Kalau saya sih Tipe orang yang kalau makan Pas-pas aja Pas lapar makan Pas kenyang Tetap makan Hahaha Inilah buktinya Bahwa fashion and food Itu bisa bergabung menjadi satu Mata segar Perut kenyang Hidup jadi bahagia Dari Jakarta Breman Atenaya Fani Molana Betul TV